Di tangan orang-orang kreatif, sesuatu yang kurang menarik dan sederhana berubah menjadi sesuatu. Apa kelebihan Umbi Garut sebenarnya paling tinggi? Dan ini ramah untuk pencernaan. Local activity yang terbaik. Big Circle, mengubah yang tradisional ke bisnis kekinian. Bang Andi, kalau biasanya sereal itu kan identik sama gandum ya? Betul. Tapi Oriflakes ini adalah sereal dari Umbi Garut. Nggak percaya, nggak percaya. Nggak percaya, tanya aja langsung sama yang bikin. Nih ada Mas Sukotriyono dan Mas Fandi. Iya, iya, iya. Kalau kita coba cerita, ini apa sebenarnya ini Oriflakes ini? Nanti dulu, nanti dulu Bang. Sabar dulu karena kita mau lihat dulu sekuens dari Oriflakes berikut ini. Oriflakes adalah sereal sehat berbahan dasar Umbi Garut. Banyak orang kurang menang Umbi Garut. Padahal tanaman yang satu ini memiliki banyak manfaat untuk pencernaan seperti terapi asam lambung dan baik juga untuk diet. Setiap bulannya, Sukoi berhasil memproduksi lebih dari 3.000 box Oriflakes dengan berbagai varian, yakni vanila, jahe, dan coklat. Ia memberdayakan petani Umbi hingga 100 kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 5 hingga 6 orang dan tersebar di beberapa desa seperti pajangan, pengasih, celereng yang berada di daerah Bantul, Yogyakarta. Saat ini produknya tersebar dan terjual di berbagai daerah dari Aceh hingga Merauke. Kedepannya, Sukoi akan mengembangkan Oriflakes ke produk biskuit, lover, cracker, dan cookies dari Umbi dan pangan lokal lainnya agar bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Terima kasih. Ini apa kelebihan Umbi Garut ini? Dibandingkan dengan Umbi yang lain, ini yang seratnya paling tinggi, karbunnya juga paling lengkap, dan satu lagi, ini ramah untuk pencernaan. Ramah untuk pencernaan itu artinya apa? Di lambung itu dingin, ketika ada yang menderita sakit asam lambung, itu bisa diterapi dengan ini. Oh, jadi bukan cuma kenikmatan makan sereal ini, tapi juga ada khasiat yang didapatkan. Gluten free berarti ya? Betul. Ini dipasarkan kemana ini? Kalau untuk wilayah Jogja, semua minimarket daerah lokal, terus dan apotek di Yogyakarta. Tapi kalau untuk di luar Jogja, apotek. Oh, dijual di apotek? Di apotek. Oke. Kalau di luar Jogja, itu mulai dari Simeluk Aceh sampai Merauke, Papua. Sudah ada ini? Sudah ada. Pendidibusiannya sampai sini. Sekarang kapasitas produksinya gimana, Mas Sukhoi? Sekarang kita bisa memproduksi sampai 50-100 karton per bulan. Wow. Ini tumbuh di mana-mana ya, Mas? Mudah, kan? Nah, ini tumbuh di mana-mana, tapi karena ini belum tahu manfaatnya, belum tahu cara mengolahnya, Bang. Dijadikan kayak dibikin kayak dikira hama. Malah dicabut, dibuang. Dicabut, dibuang, diganti empon-ponan. Empon-ponan di kopo. Empon-ponan tadi kayak kunyit, Kak Sikapunan sama. Iya, padahal ini ternyata punya manfaat khasiat, bahkan ini punya nilai ekonomis ya. Bahan ini, Bang, itu untuk bedak, kosmetik. Oh, kosmetik bisa? Iya, bahan industri bisa, untuk bahan lem bisa. Dan di perusahaan besar juga dimanfaatkan untuk pembuatan bubur bayi. Bubur bayi. Bubur bayi. Nah, ini kan supaya rasanya juga enak, ini kan dikasih ada coklat, ada vanila, terus ada gulanya. Itu gimana supaya tetap sehat ya? Maksudnya kan, kalau pakai gula ntar juga. Wah, diabetes sekarang itu nggak, takut ya. Iya, kita juga tidak sembarangan memilih bahan baku, Bang. Jadi, dalam satu kemasan oriflake itu, kita maksimalkan nutrisinya. Pertama, kenapa kita memilih susu kambing etawa? Karena apa? Susu kambing itu adalah tidak menyebabkan alergen. Karena bersifat basah, Bang. Jadi, pencernaan itu, terutama lambung, itu kan sifatnya asam. Asam ketemu asam, dia muntah, alergen. Tapi begitu ada makanan atau minuman yang bersifat basah, itu netral. Nah, itu kenapa kok saya memilih susu kambing sebagai pilihan van baku untuk oriflake. Yang kedua, kenapa memilih gula semut? Gula semut, selain itu kearifan lokal Yogyakarta, ini adalah indeglisemik rendah banget, Bang. Jadi, 35 tidak bisa tetap mengontrol gula darah supaya stabil. Manis tapi ini ya? Jadi, semua sudah dipertimbangkan ini ya? Pasti. Kita riset, kita uji, dan kita basicnya memang di teknologi industri petanian. Saya penasaran justru penjualannya gimana? Ke siapa? Masuk ke toko? Segment ya. Jadi, segmen awal-awal begini, Bang. Kita itu awal-awal merintis ini meraba semua. Karena ini kan, kita ini... Aku sama kayak Ben, suka meraba. Iya, meraba ya. Gulanya, indeksisemiknya rendah, 14. Akhirnya kita serang ke teman-teman yang diabetes. Nah, semakin berjalannya sampai ke tahun ketiga ini, kita sudah menemukan segmen. Usianya 25 tahun, sampai 55 tahun. Walaupun ini barita bisa konsumsi. Atau yang lansia sekali. Boleh, Bang. Kalau saya lihat sebenarnya dari rasa, kemudian manfaat, itu luar biasa. Terus kalau kita lihat dari teman-teman yang pernah hadir di sini, cerita di belakang juga menjadi penting ya. Pemberdayaan masyarakat di sekitar Bantul. Itu juga sebuah cerita yang bisa dikemas untuk membuat produk ini menjadi istimewa di mata konsumen. Kira-kira begitu ya. Baik. Baik, terima kasih Mas Mady dan Arklik. Terima kasih, saksas terus.